assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan menghabiskan ya menghabiskan template yang belum sempat terupload ya yaitu masih ada 1 2 3 dan 4 nanti setelah ini kita akan melanjutkan tentang beberapa desain yang sudah ada lagi ya untuk yang belum adalah yang seperti ini kemudian nanti akan ada ini kemudian sertifikat dan seterusnya dan juga twibon ya nanti setelah ini selesai terupload semua baru kemudian kita akan melanjutkan pada desain yang sudah ada ya namun belum terupload yaitu desain baru tentang world dekor biobaby yang keempat ini belum sempat terupload ya kemudian ada juga yang sudah jadi lagi yaitu world dekor foto yang ke-20 ya temanya tentang wedding anniversary seperti ini ya ini kalau dilihat di laptop jelas teman-teman ya namun kalau dilihat di HP mungkin kelihatan terlalu cerah jadi tidak jelas tentang hiasannya tapi kalau di laptop insya Allah terlihat sangat jelas ya nanti akan ada pada video berikutnya sekarang kita coba habiskan dulu yang ini sebelum saya push dari laptop ya biar sekalian tersimpan di Google Drive baik sekarang kita langsung aja buka ke tutorialnya atau ke reviewnya ya karena ini template jadi kita review aja sebentar sekitar 10 menit setelah itu kita sekarang kita buka dulu sekarang kita buka dulu aplikasi Corel Draw nya disini saya menggunakan aplikasi Corel Draw X7 ya seperti biasa kemudian berikutnya kita coba kembali ke file yang bisa anda download yaitu kodenya adalah banner milak yang kelima seperti ini ya yang keenam ya Sorry lupa yang keenam nanti Anda bisa download file winternya di deskripsi channel video ini caranya setelah download tinggal klik kanan ekstrak kemudian Anda akan mendapatkan file yang seperti ini yaitu ada logonya ya ada font banner yang ada di banner kemudian ada font yang ada di logo kemudian ada beberapa macam file nah ini file-nya teman-teman ya ada yang ukurannya 250 kali 150 hebat besar nah ini di dalamnya ada mdq dan tahvids untuk jpeg nya adalah seperti ini kita coba buka jpeg nya ya karena ini temanya adalah satu kegiatan jadi backgroundnya saya buat sama semua ya mulai dari banner sampai brosur semuanya dalam satu konsep warna hijau orange putih kemudian sekarang kita coba buka file Corel draw nya yang pertama ya ada ada empat macam file Corel kita buka yang pertama dulu denner mdq dan tahvids Hai ini adalah file-nya teman-teman ya sudah terbuka ini file yang pertama yang bisa Anda dapatkan di file mineral tadi yaitu desain dengan ukuran 250 kali tingginya 150 ini adalah ukurannya untuk resolusinya kita bisa cek di layout kemudian page setup lalu disini akan ketahuan resolusi yang saya pakai adalah 72 dpi ya di sini ada beberapa macam banner teman-teman ya yaitu yang pertama adalah ini pidato bahasa Indonesia untuk gambarnya ilustrasinya saya ambilkan gambar tokoh kartun pidato kayak gini kemudian yang di page 2 adalah pidato bahasa Arab ya bahasa Arab kemudian sama masih pakai kartun yang sama kemudian yang ketiga bahasa Inggris masih sama ya kartunya kemudian yang keempat disini ada mdq saya ambilkan kartun seperti ini anak yang sedang mengaji membaca Al-Quran kemudian namanya adalah Musabah Khoh Tilawatil Quran dan yang page kelima adalah tahvids tahvids disini sama ya karena juga berkaitan dengan Al-Quran jadi saya ambilkan gambar yang sama dengan mdq yang tadi namun disini namanya sudah berbeda yaitu tahvids page Quran atau foreign Al-Quran untuk ukurannya pada file ini semuanya sama yaitu dua setengah kali satu setengah meter baik kita tutup yang ini untuk filenya bisa anda ungroup semua ya diungroup lah bisa anda buka-buka semua jadi ini semuanya adalah bisa anda edit ya bisa anda edit semua fontnya masih kelihatan namanya bisa double-klik diganti jenis lomba nya silahkan ya dokunya jika nggak suka bisa dihapus baik sekarang ini kita tutup dulu kita tutup no kemudian kita coba buka yang Corel yang kedua yang ini ya yang ukurannya 250 kali tingginya 125 cm jadi agak pendek ya tingginya kita buka lagi di Corel draw baik teman-teman ini adalah file-nya ya disini ukurannya 250 kali 125 untuk file-nya disini adalah lomba kaligrafi dan ilustrasinya saya ambilkan kaligrafi kayak gini Allah dan Muhammad kemudian untuk yang bagian it yang kedua adalah catur seperti ini kompetisi catur kemudian untuk ilustrasinya saya ambilkan papan catur berada di sebelah kanan seperti ini ya ini bisa anda download bisa anda ungroup bisa anda ganti-ganti fontnya fontnya ini pakai SS Nixon One yang tengah ini pakai inner fintech dan yang bawah adalah refit ya seperti itu silahkan anda edit-edit untuk desain yang sesuai dengan permintaan customer ya kemudian ini kita tutup ya kita tutup sudah terbukti kalau ini file Corel ya jadi saya tidak membohongi anda kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga yaitu untuk yang singer menyanyi kali ini ukurannya adalah empat meter kali satu setengah meter kita buka Hai dan teman-teman ini file-nya sudah terbuka ya yaitu ukurannya empat meter kali satu setengah meter lebarnya empat meter tingginya satu setengah untuk desainnya berbeda dengan yang tadi karena tadi penempatan di dalam kelas sedang-sedang ini adalah penempatan di panggung karena dia lombanya ini adalah menyanyi yang sebelah kiri ilustrasinya kayak gini yang kanan seperti ini ya bisa anda angrup juga bisa anda angrup dan bisa diganti-ganti sendiri silahkan ya sesuaikan dengan selera aja Hai kemudian berikutnya kita tutup dulu yang ini kita buka yang terakhir file Corel terakhir yang saya bagikan pada video ini yaitu yang futsal dan bulu tanggis yaitu ukurannya tiga kali satu meter kita sudah buka dulu Oh iya sudah terbuka ukurannya adalah tiga meter ya lebarnya dan tingginya adalah satu meter jadi lebih memanjang ini penempatan di lapangan temen-temen ya lapangan futsal seperti ini temanya ilustrasinya adalah orang main bola kemudian yang fit kedua adalah bulu tanggis ini juga di lapangan Korea bulu tanggis kiri dan kanan ilustrasi bulu tanggis dan yang ketiga adalah tenis meja ini juga di ini di dalam gedung ya namun kita buat memanjang karena ini butuh lebar untuk foto-foto soalnya ya dan kompetisinya juga di lapangan tenis meja di papan tenis meja sedangkan bandernya saya buat agak pendek yaitu cuma ukuran satu meter namun lebih lebar yaitu 3 meter ya tenis meja sama bisa anda angrup di edit juga dan di edit-edit juga silahkan ya baik untuk yang berikutnya ini sudah selesai semua ya sudah kita review kita tutup sekarang Corel nya dan kita buka fontnya fontnya ada yang seperti saya omong yang tadi di awal ya seperti yang saya bilang di awal ini ponjang untuk logo logo maksudnya adalah logo yang ada di Cosima ini ya di sebelah kanan atas nah ini ponjang untuk ini nanti jika anda punya logo sendiri ya enggak usah pakai fontnya ya tentunya fontnya pasti berbeda kemudian untuk logo kemenaknya jika ingin file file Corel draw nya file vector nya ya yang tidak pecah yang untuk di print banner besar silahkan anda download di channel YouTube saya sudah ada ya saya lagi ada di channel YouTube saya bagian yang paling bawah ya yang paling bawah Anda bisa lihat di sini kita coba cek dulu silahkan anda lihat di channel saya pada video yang paling bawah ya di situ saya sudah pernah membuat vektor tentang logo kemenak yang mana nanti bisa anda cetak dalam ukuran yang sangat besar tanpa pecah ya seperti itu karena basicnya adalah vektor dari Corel draw saya gambar ulang di Corel draw ya seperti itu untuk downloadnya silahkan lihat video yang ada di channel saya yang ini ya kita geser dulu ke bawah video yang ini teman-teman ya mulai yang ini 1234 di deskripsinya sudah saya cantumkan untuk download link link Google Drive untuk download file Corel draw logo kemenak ya silahkan download di channel ini baik demikian untuk review singkat desain kali ini kita akan ketemu lagi pada video berikutnya dengan berbagi template yang seperti ini ini adalah denah lokasi di tempat saya kerja Anda bisa sesuaikan dengan aja nanti dengan denah tempat kerja Anda masing-masing atau paling enggak bisa jadi untuk inspirasi ya seperti itu pemilihan warna garis-garisnya ketebalan outline dan lain sebagainya paling enggak bisa untuk referensi kemudian nanti ada juga sertifikat dan juga klippon ya sampai ketemu pada video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tau